Sebanyak 700 tenaga kesehatan di kota Bandung, Jawa Barat mulai mengikuti vaksinasi dosis keempat atau penguat kedua COVID-19 di Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo pada Senin 1 Agustus kemarin. Booster kedua bagi tenaga kesehatan dilakukan untuk mengantisipasi penyabaran COVID-19 yang kasusnya kembali mengalami peningkatan. Vaksinasi dosis keempat atau booster kedua COVID-19 bagi para tenaga kesehatan mulai dilaksanakan di kota Bandung, Jawa Barat pada Senin 1 Agustus. Untuk tahap awal, vaksinasi dilakukan bagi para tenaga kesehatan di Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Khusus Mata Cicendo. Sebanyak 700 tenaga kesehatan mulai dari dokter, perawat, analis, hingga pekerja rumah sakit. Secara bertahap mendapat penyuntikan vaksin dengan jenis Moderna sesuai dengan yang digunakan saat terakhir kali mendapatkan booster. Para tenaga kesehatan ini terlebih dulu mengikuti serangkaian tes kesehatan, serta memastikan telah melewati jangka waktu 6 bulan dari penyuntikan dosis ketiga. Ini pas 1 Agustus kita melakukan booster kedua pada tenaga kesehatan. Khususnya di Rumah Sakit Mata Cicendo ada kurang 700 tenaga kesehatan. Jadi mulai dari dokter, perawat, mulai juga analis, sampai kepada pekerja yang ada di Rumah Sakit Mata Cicendo. Tergantung terakhirnya apa. Memang ada misalnya kalau si Novab, boleh Pfizer, boleh Moderna, boleh AstraZeneca. Nah itu tergantung juga berapa dosisnya. Ada yang setengah, ada yang satu dosis. Tapi kalau terakhirnya Moderna, harus Moderna lagi. Untuk diketahui, Kementerian Kesehatan mengeluarkan kebijakan pemberian vaksinasi penguat atau booster kedua sebagai respon dari meningkatnya tren penyebaran kasus COVID-19 di tanah air. Untuk tahap pertama, pemberian booster kedua ini ditujukan bagi 4 juta tenaga kesehatan yang dinilai paling rentan terpapar. Terima kasih telah menonton!